Ada enam perwira tinggi dan menengah yang ditetapkan tim SUS melakukan dugaan tindak pidana menghalangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Termasuk AKBP Arif Rahman Arifin, mantan Wakadain B, Biropa Pinal Divisi Pro Pampolri. Kini ia harus merekam di tempat khusus atau pansus dan terancam di pidana. AKBP Arif Rahman Arifin disebut irwasum Polri, kumjen Pol Agung Budi Marioto dalam jumpa pers di Mabes Polri pada Jumat 19 Agustus 2022. Arif diduga terlibat dalam upaya menghalangi proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Ia bersama lima perwira Polri lainnya bakal segera diusut secara pidana oleh penyidik Polri. Selain Arif, ada perwira yang berpangkat AKBP, yakni Agus Nurpatria, mantan KDNA, Biropa Pinal Divisi Pro Pampolri. Dikutip dari tribun sumsel.com, sosok Arif merupakan perwira merengah Polri sejak 4 Agustus 2021. Ia berpangkat AKBP sebelumnya menjabat sebagai Wakadain B, Biropa Pinal Divisi Pro Pampolri. Mantan Kapolres Kabupaten Jumper, Jawa Timur itu kini dimutasi ke Yanma Polri. Arif mengawali karirnya di Polri sebagai lulusan AKPOL tahun 2001 silam. Polisi berusia 42 tahun itu berpengalaman dalam bidang reserse. Selama mengemban tugas di kepolisian sejumlah jabatan, pernah ia duduki. Di antaranya kanit 1, subdit 3 di tipi Dumbares Kim Polri, Kapolres Karawang Polda Jabar pada tahun 2019, Kapolres Jember, Polda Jatim pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021, ia menjabat sebagai Wakadain B, Ropaminal Divisi Pro Pampolri, dan terakhir sebagai Pamen Yanma Polri pada tahun 2022 ini. Terdapat 6 orang dari hasil pemerintah yang patut diduga melakukan tindak bidang, menghalangi penyidikan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, saya ulangi namanya, tentu satu FS, kedua BJP HK, yang ketiga KPP ANP, yang keempat AKPP AR, yang kelima Kompol BW, dan yang keenam Kompol CP. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!